Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel youtube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan berdeskripsi Di jurusan Dukung Ekonomi Sariah Khususnya di video ini adalah bab buahnya, yaitu Tim Jawa Pustaka Jadi buat kalian yang belum nonton video bab 1-nya, tonton dulu Agar nyambung di video pembahasan kali ini Selalu ingatkan ya buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda Buruan dan untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa dari kami Oke langsung saja saksikan yang satu ini Check it out Halo teman-teman ilmuwan muda Kemarin kita sudah membahas terkait bab 1 ya Sekarang kita akan lanjut untuk membahas bab 2 Oke bab 2 ya Nah bab 2 sendiri teman-teman disebut banyak ya istilahnya Ada yang menyebut tinjauan pustaka Lalu ada juga landasan teori Ada juga yang mengatakan kajian pustaka Dan ada juga yang mengatakan tinjauan teori Nah tapi di bab 2 deskripsi kali ini namanya adalah kajian pustaka Kemudian apa saja yang harus diperhatikan Yang pertama teman-teman Ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang Akan tetapi lebih disempurnakan lagi Apa maksud disempurnakan disini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi Karena isi dari bab 2 nya tentu lebih banyak daripada pendahuluan Meskipun ide pokok yang dikembangkan sama Jadi sama teman-teman membahas tentang praktek jual beli Bisa dari praktek jual beli itu apa sih? Misalnya jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang Yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya Sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak dan disepakati Kemudian dihubungkan dengan sistem ijon Yakni sejalan dengan perkembangan zaman Permasalahan tentang jual beli terus terjadi dalam masyarakat Salah satunya adalah adanya praktek jual beli dengan sistem ijon Yaitu jual beli tanaman buah atau biji yang belum siap panen Jual beli ini masih sering terjadi dilakukan oleh masyarakat pedesaan Lalu mengkerucut lagi ke tinjauan hukum islam Sebagaimana diketahui bahwa ijon tersebut adalah ada ketentuan di dalam hukum islam Bahwa jual beli barang yang samar tidak diperbolehkan karena dapat merupakan kedua belah pihak Penulis tertarik ingin mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Bagaimana islam menilai kehabisan praktek jual beli ijon di Tokobun Sesadu Tim Desa Ngarinan Kecamatan Gendusari Kabupaten Blitar Lalu kajian bustaka disini ada beberapa sebab ya teman-teman Yang pertama A. Jual beli dalam hukum islam Kemudian yang B. Jual beli yang dilarang dalam hukum islam Kemudian yang C. Jual beli ijon Dan yang kemudian yang D. Penelitian terdahulu Oke mari kita bedah isi bab duanya satu persatu Yang pertama A. Jual beli dalam hukum islam Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait jual beli dalam hukum islam Ada pun pada poin A. Jual beli dalam hukum islam oleh penulis dibagi lagi menjadi subbab yang lebih spesifik lagi Yang pertama pengertian jual beli Lalu yang kedua dasar hukum jual beli Yang ketiga rukum jual beli Yang keempat syarat jual beli Dan yang kelima macam-macam jual beli Kita ambil contoh literatur yang menjelaskan poin kelima Yaitu macam-macam jual beli Misalnya jual beli banyak sekali macamnya tergantung dari sudut mana jual beli dipandang Menurut Ahmad tahun 2010 Jual beli dari segi sifatnya dibagi dua Yaitu jual beli sahih dan jual beli goir sahih Jual beli sahih adalah jual beli yang disyaratkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya atau dengan ungkapan lain Sedangkan jual beli goir sahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh Sarah Kemudian bagian B. Jual beli yang dilarang menurut hukum islam Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait jual beli yang dilarang menurut hukum islam Pada poin B. Jual beli yang dilarang menurut hukum islam oleh penulis dibagi lagi menjadi subab yang lebih spesifik lagi Yang pertama yaitu jual beli yang dilarang menurut hukum islam Kemudian yang kedua batal dan berakhirnya jual beli Kita ambil contoh literatur yang menjelaskan poin kedua batal dan berakhirnya jual beli Misalnya batal atau batil yang berarti sia-sia atau tidak benar Dikatakan batal yaitu akat yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan Seperti akat yang tidak memenuhi salah satu hukum dan syarat Ini menurut Abdul dan kawan-kawan tahun 2020 Selanjutnya subab ke C. Jual beli ijon Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait jual beli ijon Misalnya ijon dalam bahasa Arab dinamakan muhadara yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang berada di atas poin Jumur Malikia, Safi, Ia, dan Hana Bila berpendapat jika buah tersebut belum layak petik Maka apabila disaratkan harus segera dipetik Karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik Sedang jual beli yang belum pantas atau masih jauh secara mutlak tanpa persyaratan apapun batal Ini menurut Gufron tahun 2002 Kemudian lanjut yang D. Penelitian terdahulu Pada poin ini dijelaskan beberapa literatur terkait penelitian terdahulu Misalnya untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian Maka perlu diurekan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain Sejauh pengamatan penulis sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema jual beli dengan sistem ijon Terkait dengan jual beli buah cengkai yang masih dipohon bila dipandang dari aspek agama atau pendekatan hukum Islam Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa latar belakang minimnya pemahaman masyarakat khususnya para petani cengkai Tentang jual beli ijon dan kurangnya pengetahuan agama Perbedaan skripsi ini dengan penulis skripsi ini fokus kepada bagaimana pemahaman masyarakat khususnya bagi pelaku yang Terkait dengan jual beli buah cengkai yang masih dipohon bila dipandang dari aspek agama atau pendekatan hukum Islam Sedangkan penulis akan fokus kepada implementasi dan segi nilai manfaat objek Kemudian yang kedua dalam skripsi analisis jual beli buah buku secara ijon atau muhaudara Ditinjau dari hukum Islam di desa Gunung Megang Karja Rizki Arma Reza Satriawan Masiswa Universitas Sriwajaya Palembang tahun 2018 Dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pelaksanaan dan akibat jual beli buah buku secara ijon atau muhaudara Menurut hukum Islam di desa Gunung Megang Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa latar belakang melakukan hal seperti itu Karena kurangnya pengetahuan agama dan sudah menjadi budaya yang sudah melekat Perbedaan dengan penulis di dalam skripsi ini adalah objek dan rumusan masalah penelitiannya Yang dituju adalah terkait untuk mengetahui pelaksanaan dan akibat jual beli buah buku secara ijon Sedangkan penulisannya fokus ke dalam prakteknya jual beli bonsai dengan sistem ijon Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subab disusun dari umum ke khusus Teman-teman jadi harus mengarah ke kemana ke fokus penelitian Jadi pertama terkait praktek jual beli Bisa dari praktek jual beli itu apa sih Misalnya jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau kenetuan yang telah dibenarkan oleh Sarah dan disepakati Kemudian hubungkan dengan sistem ijon yakni Sejalan dengan perkembangan zaman permasalahan tentang jual beli terus terjadi dalam masyarakat Salah satunya adalah adanya praktek jual beli dengan sistem ijon atau jual beli tanaman buah atau biji yang belum siap panen Jual beli ini masih sering terjadi dilakukan oleh masyarakat pedesaan Lalu mengkucut lagi ke tinjauan hukum islam Sebagaimana diketahui bahwa ijon tersebut sudah ada ketentuan di dalam hukum islam Bahwa jual beli barang yang samar tidak diperbolehkan karena dapat merugikan kedua belah pihak Jadi mengkucut ke tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bonsai dengan sistem ijon Khususnya pada deskripsi ini di toko bonsai sadu tim desa Naringan kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Lalu poin yang ketiga teman-teman langkah ketiganya adalah tiap subab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang Jadi disini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman Dan referensinya juga harus update ya harus terbaru apalagi jika menggunakan jurnal Nah misalkan contohnya seperti ini teman-teman Ini yang membahas terkait jual beli Untuk kalimat pertama jual beli berasal dari bahasa Arab al-baik yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain Ini menurut Gufron DKK tahun 2010 Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang jual beli yakni Jual beli diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu Ini menurut Rahmat tahun 2001 Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait jual beli seperti ini Menurut Mahzab Shafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut Sarah ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu Ini menurut Adi Maski tahun 2004 Jadi ada tiga kalimat seputar jual beli dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf Kemudian langkah keempat Ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri Dengan bahasa kalian sendiri Jadi tidak boleh mengubah isi Keuntungannya bisa mengurangi plagiasi Nah oke langsung saja teman-teman Contohnya kalimat seperti ini tentang jual beli ada dua kalimat Yang pertama Jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan Ini menurut Tak Yudin tahun 2016 Lalu kalimat kedua jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan Ini menurut Sabik tahun 2006 Oke dua kalimat ya Langsung kita ubah kalimat pertamanya jadi Jual beli adalah pemberian kekayaan karena menerima kekayaan melalui janji penyerahan dan menjawab penerimaan melalui jalan yang diizinkan Ini menurut Tak Yudin tahun 2016 Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini Jual beli merupakan tukar menukar kekayaan dengan kekayaan yang lain melalui cara saling rela atau pergantian hak milik untuk sesuatu ganti atas dasar kerelaan Ini menurut Sabik tahun 2006 Kalau kalian bingung kita akan mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya Kalimat asli tadi kan seperti ini Jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan Ini menurut Tak Yudin tahun 2016 Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi Jual beli ialah pemberian kekayaan karena menerima kekayaan melalui janji penyerahan dan menjawab penerimaan melalui jalan yang diizinkan Ini menurut Tak Yudin tahun 2016 Coba diperhatikan ya teman-teman Tadi kan kalimat aslinya tadi Jual beli adalah Disini kata adalah kita ubah menjadi kata ialah Kemudian pemberian harta Disini harta kita ubah menjadi kekayaan ya sinonimnya Kemudian jadi di kalimat aslinya tadi kan harta Di kalimat kita sendiri menjadi kekayaan Lalu karena menerima harta dengan ikrar Nah disini harta kita ubah kekayaan Kemudian dengan kita ubah menjadi melalui Kemudian ikrar kita ubah menjadi janji Ini kan sinonimnya ya jadi sama saja Kemudian penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara ya Disini kita ganti menjadi melalui jalan yang diizinkan Ini menurut Tak Yudin tahun 2016 Kemudian lanjut kalimat keduanya Kalimat aslinya tadi kan seperti ini Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain Dengan jalan saring rela atau pemindahan Dan milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan Ini menurut Sabik tahun 2006 Lalu kalimat sendiri kalimat kalian seperti ini Jual beli merupakan tukar menukar kekayaan dengan kekayaan yang lain Melalui cara saling rela atau pergantian hak milik untuk sesuatu ganti atas dasar kerelaan Ini menurut Sabik tahun 2006 Coba diperhatikan ya teman-teman Kalimat aslinya tadi kan jual beli adalah Disini adalah kita ubah menjadi melalui rupakan Kemudian tukar menukar harta dengan harta Disini harta kita ubah kekayaan Menjadi tukar menukar kekayaan dengan kekayaan Disini dengan jalan kita ganti menjadi melalui cara Saling rela atau pemindahan hak milik Jadi disini pemindahan kita ubah menjadi pergantian Lalu dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan Dengan disini kita ubah menjadi untuk ya Jadi untuk sesuatu ganti atas dasar kerelaan Ini menurut Sabik tahun 2006 Jadi intinya parafase adalah penyajian kembali Atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan Yang telah dibuat oleh orang lain Dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya Dan kita juga boleh merubah suturan katanya Asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya Jadi harus tetap mempertahankan inti yang disampaikan Dari referensi yang kita gunakan Seperti itu teman-teman semoga dapat dipahami Bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah video pembahasan berdeskripsi bab 2 ya Videoan pustaka jurusan hukum ekonomi syariah Bagaimana? Sudah cukup jelas kan? Kalau ada yang belum jelas pun Kalian masih boleh tanya-tanya di kolom komentar di bawah ini ya Selanjutnya apabila menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya Oke cukup sekian dari ayam Salam dari kami Salam ilmuwan muda Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel youtube Saya hanggala semua Ya, ilmuwan muda Channel yang inspiratif dan tentunya Edukatif Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel youtube Saya hanggala semua Ilmuwan muda Channel yang inspiratif